Gue bisa setiap hari bangun tidur tuh anxious gitu, buka apa handphone ada pop up namanya di Whatsapp, wing, ya Allah apalagi. Detak jantungnya langsung deg 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 deg, iya, iya, mulus. Aduh ya Allah. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual disaat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih bersama gue di Daniel Tetangga Kamu dan hari ini adalah part terakhir obrolan gue bersama Yura Yunita. Itu artinya ada 4 part sebelumnya kalau misalnya kalian belum nonton, well langsung aja ditonton. Karena gila banyak banget cerita-cerita hidupnya Yura yang itu kena banget di hati gue dan gue yakin kena di hati kalian juga. Anyway, terima kasih buat semua para tetangga gue yang sudah subscribe dan sering share karena dengan kalian terus engage maka keajaiban algoritma Youtube itu akan bekerja dan kita akan semakin dekat dengan 2 juta subscriber. Alright, anyway kita lanjut ya. Oke, gue mungkin akan share pengalaman pribadi gue juga di dalam sebuah toxic relationship tapi kalau gue mungkin sama seorang bisnis partner ya. Jadi mungkin sifatnya lebih kerjaan gitu, bukan dunia kartisan atau bukan pacaran, bukan hubungan pertemanan atau apa-apa gitu tapi lebih ke hubungan bisnis. Dan kesalahan terbesar gue mungkin percaya bahwa tanpa dia bisnis gue itu akan flop, akan jeblok gitu. Dan gue akhirnya mendewakan si bisnis partner gue ini dan muncullah toxic relationship, tentu saja karena gak seharusnya gue mendewakan karena apa ya gue percaya di dalam hati gue bahwa kalau misalnya gak ada dia bisnis gue akan berantakan sehingga gue ngerasa semakin hari, semakin kecil dan semakin insignifikan, semakin gak guna. Sementara dia itu yang menjadi dalam kontrol banget lah. Kamu tahu maksud gue dalam kontrol, bahkan di dalam hidup gue. Sehingga ketika gue sama keluarga gue, sama istri gue, sama anak gue, lagi menghabiskan waktu, gue ngerasa guilty. Bahkan pas gue lagi liburan pun gue ngerasa guilty, gue ngerasa bersalah. Oke jadi lu berhubungan lah sama ini ya. Jadi ini toxic relationship yang kita omongin mirip banget lah ya. Kurang lebih. Iya, dan gue juga mungkin lagi pengen ngomong juga sama yang lagi nonton para tetangga kita juga gitu, dimana kalau misalnya lu lagi ngerasain hal yang sama, kemungkinan besar lagi ada di toxic relationship. Mungkin, mungkin. Karena kita pendem terus lu gitu, kita-kita pendem, kita pendem tanpa gue tau. Iya. Tanpa gue tau, baru disadarkan sama istri gue, dan mungkin ini gue akan menyadarkan ke kalian juga gitu. Kenapa takut menghadapi dia gitu kan. Kenapa takut? Apakah lu akan takut kehilangan kesuksesan? Apakah lu takut lu harus keluar dari comfort zone lu? Apakah lu takut kenapa lu jadi takut sama si orang tersebut gitu? Apakah lu ngerasa berhutang? Lu ngerasa bersalah? Kenapa takut? Dan istri gue bilang, Muzizat akan terjadi ketika lu melewati rasa takut tersebut bersama Tuhan. Jadi, apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup lu, sepenuhnya itu ada dibalik rasa takut yang harus lu hadapin tersebut gitu. Jadi, itu yang bener-bener menyadarkan gue, akhirnya gue konfrontasi si business partner gue ini. Dan bener sih, gue konfrontasi sampe nangis-nangis. Gue nangis gitu kayak, karena apa ya, dia udah membuat sebuah narasi, dimana gue ini lagi berhadapan dengan sebuah raksasa Goliath gitu. Kalau misalnya Daud lawan Goliath gitu. Kayak sebuah, gue jadi ngerasa kecil banget dan gue harus, you know, dan ya udah deh, gue bener-bener disitu cuma bisa doa, gue berganteng tangan sama Tuhan, gue yang kayak, Tuhan please temenin gue banget, gue takut banget ngekonfrontasi orang ini. Ya gue ngomongin apa adanya banget, sampe akhirnya ya bener, bisnis gue kolaps. Tapi ternyata, bisnis gue kolaps, gue gak apa-apa kok. You know what I mean, gue ternyata gak, gak se, tiba-tiba gue semelarat yang gue pikir, gue ternyata gak se, ternyata ketakutan yang selama ini gue takut hadapin, it's okay gitu, it's okay, not to be okay. Sampai ternyata, Tuhan bergerak lagi nih. Wow. Tiba-tiba ada investor. Ketika bisnis gue kolaps, gue dapet suntikan dana, bisnis gue terbangun lagi, dan malah lebih hebat daripada sebelum dipegang sama si bisnis partner gue ini gitu. Ketika dipegang sama bisnis partner gue ini. Dan gue, gue itu bener-bener kayak menurut gue, wow bener ya. Ketika lu menghadapi ketakutan lu bersama Tuhan, ya dia yang bakal handle gitu. Gitu, dia akan lebih besar daripada ketakutan kita apapun gitu. Jadi again, gue gak tau apakah ini relate ke lu atau gimana, tapi how was it for you untuk menghadapi si toxic relationship tersebut gitu, ke orang tersebut ketika lu harus berhadapan dengan dia gitu. Atau mengambil keputusan yang mungkin merubah, ya karena ya dia mungkin mengancam dengan lu itu nothing tanpa gue gitu kan. Jadi gimana caranya lu bisa bilang sama dia, you know what, I'm ready to take that risk. Nah, mungkin tuh juga ya kekurangan gue adalah gue gak kayak gitu, tapi gue tuh bicaranya juga dengan lagu tutur batin. Makanya ada lagu kayak, kan kubuat jalanku sendiri itu rasa gue kekurangan. Kekurangan gue itu gak liat, kayak lu gitu gue gak gitu, gue lewat lagu aja gitu. Nah, tapi untuk di momen-momen tersebut yang kayak, ya Allah gitu udah gimana sih gue kayak pengen banget melepaskan diri gitu. Tapi ya, suatu hari dia juga masih pengen gitu, masih. Tapi gue nya bener-bener udah gak nyaman dalam arti kehidupan pribadi ya, bukan cuma soal pekerjaan ya. Kalau pekerjaan bisa jadi lancar-lancaranya, cuman kalau udah urusan pribadi dan ketenangan itu gue bisa setiap hari bangun tidur tuh anxious gitu. Buka, apa, handphone ada pop up namanya di Whatsapp, wing gitu kayak. Gue juga deg-degan banget mendadakan, kayak. Gue gitu kayak, ayo Allah apa lagi. Detak jantungnya langsung deg-deg-deg gitu, iya, iya, mulus. Aduh ya Allah, dan itu tuh, itu terjadi tuh bukan sebulan dua bulan tuh hampir kayak tiga tahun lamanya gitu. Gue tujuh tahun. Oh my God! Gue tujuh tahun. Itu lama ya, tiga tahun, empat tahun, lama sekali terus. Dan itu ngefek ke fisik gak? Iya. Mulai ada penyakit-penyakit tertentu yang kok? Sakit punggung, gitu kan. Sasak, terus pusing gitu kan. Iya, itu efek dari ini. Yang salah satunya pas yang healing pertama itu juga, gue muncul juga sih trigger problem dan wajah dia dan nama dia juga muncul juga. Selain yang, apa, selain yang di lip sync tadi gue itu, momen lip sync itu yang wajah dia juga muncul juga. Dan gue harus belajar berdamai dengan itu, tapi di momen itu tuh gue kayak, ya Allah, gue gak tau lagi apa senyata sama siapa gue. Cuman bisa cerita sama Madonna, sama nyokap, sama bokap, gitu terus. Gak tau lagi, karena satu-satu acara yang gue cerita, yaudah ngobrol sama yang di atas gitu. Makanya dialog dini hari itu kan, eh tenang tuh lirik pertama, dialog dini hari, gak pada diriku sendiri. Kan ngobrol sama diri sendiri, tapi ternyata bukan ngobrol. Ngobrol tuh, iya ngobrol sama diri sendiri, tapi ngobrol sama diri sendiri tuh ngobrolnya sama yang, gitu. Ngobrol tuh sama yang di atas, kayaknya Allah, tolong, gitu. Kasih gue petunjuk, kasih gue jalan caranya, gue harus kemana untuk bisa lepas dari ini semua, gitu. Gue pengen tenang, gitu. Gue gak tau masih gimana, jadi makanya ada. Dan itu tuh momennya kurang lebih, gue jam setengah satu pagi, gitu. Dan gue lagi kayak tiap malam mau tidur tuh kayak, ya Allah, bangun tidur gak enak, mau tidur gak enak, gitu. Kepikirannya sih, nama itu aja tuh, satu. Akhirnya gue, itu dia, gue di dalam tangis, gue ke kamar mani, gue ambil air wudhu. Gue tenggelamkan diri di sajadah. Dan itu rasanya gue bisa bener-bener mengeluarkan semuanya tanpa harus berkata-kata. Tapi itu dia yang kadang-kadang jawabannya tuh ada lewat sini, gitu. Karena ada, yang di atas tuh ternyata ada di sini, gitu. Yang kita cari-cari selama ini, Allah ada di mana, ternyata yang di atas tuh ada di sini, gitu. Dan jawabannya tuh lo bisa dapet saat mengobrol, gitu. Ya, itu sih yang gue rasain, dan itu momen itu, Apa ya, rasanya dengan aku menenggalamkan diri di situ, rasanya ada jawabannya gitu, pelan-pelan. Kayak gini, ada bisikan-bisikan ke sini, ke sini, gak apa-apa, coba ngomong, gitu. Terus, sampai akhirnya ya itu makanya di dalam lagu Tenang, Di endingnya juga ya, jauhkan ku dari gelap, gitu. Aku merindu padamu, gue tuh kayak kadang, Gue lupa ya selama ini, gitu. Kadang pas lagi seneng, kadang gue lupa, gitu, sama yang di atas. Pas lagi ini, gue rindu banget, gitu, Untuk bisa ngobrol dan bertemu dan berkomunikasi langsung sama yang di atas, gitu. Dan menjauhkan ku dari sakit, gitu. Aku kembali padamu, gitu. Lagi momen kayak itu ya, Kembali sama yang di atas, gitu. Dan ternyata dari momen itu, Aku tulis jadi sebuah lagu, Dan gak lama dari itu ya, Aku memberanikan diri untuk, Maaf, kayaknya kita memang mesti, Masing-masing ya, Aku dengan jalanmu, dan aku dengan jalanku. Wow. Dan aku jadi mendapat kekuatan untuk, Bicara hal tersebut. Ketakutan-ketakutan lu setelah, Tidak lagi sama dia, Itu gimana? Apakah itu oke? Wah, dia lega. Banget lega. Jadi gak ada lagi ketakutan jenis, Tidak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kayak semuanya tuh luruh, Kayak hidupnya jadi jauh lebih ringan, Jadi jauh lebih tenang, Ternyata saat. Dan keberanian itu gue dapatkan, Dan kekuatan itu gue dapatkan, Saat gue mohon sama yang di atas, Kasih gue kekuatan, gitu. Untuk ngelewatin ini semua, Dan ternyata, Wow. Lega, gue gak terasanya. So good. Ya, ya. Nah, abis itu gue berhasil nyanyi kan ketemu tuh sama Kak Glenn, Akhirnya kita ketemu untuk pertama kalinya, Terus abis itu, Next episode gitu. Next episode akhirnya gue dipulangin. Ya, ya. Tereliminasi ya. Tereliminasi. Dipulangin dalam arti, Apa doa gue kurang kuat, Tapi gue dipulangin yaudah, gitu. Pulang, dipulangin bahwa yaudah niat gue, Pengen liat matanya lebih deket kan. Dalam arti, Gue juga nambah lagi kayak, Duh pengen tau dong, Gue ingin menggali ilmunya, Dan lain-lain gitu. Tapi ternyata sama Kak Glenn disitu, Udah pulang aja. Gitu. Tereliminasi. Kan, karena ada battle gitu kan. Ya, ya. Battle yang satu, Lanjut yang satu pulang. Ya. Ternyata di pulang, Di jalan gue pulang tuh, Gue sempetangis. Kayak, Ya Allah, Cuman segini aja, Apa salah doa aku ya? Gitu. Apa doa aku kurang spesifik? Karena aku cuman pengen, Ngeliat Kak Glenn pengen belajar lebih banyak. Apa cuman cukup segini aja ya, Gitu ya Tuhan. Tapi ternyata ya, Tuhan tuh punya rencana lain ya. Tuhan tuh selalu punya rencana yang lebih indah gitu, Dari doa-doa yang kita lanjatkan. Misalnya kita memang berharapnya, A gitu. Tapi, Yang kita sangka jalannya itu adalah, Lewat situ. Tapi ternyata jalannya jauh lebih indah. Tuhan udah mempersiapkan jalan yang jauh lebih indah untuk kita. Tanpa kita sendiri tau. Tanpa kita sendiri tau gitu. Mungkin kita sempat nangis-nangis kayak, Oh, mudahan gitu. Tapi ternyata enggak. Tadi situ Tuhan sudah mempersiapkan jalan, Saat aku pulang ke Bandung, Kang Glenn nelfon malah. Yura, Maaf ya, Pasti kamu nangis. Pasti kamu nangis, Aku pulangin. Enggak. Aku pulangin. Enggak, Enggak apa-apa aku. Iya, Jadi sebenarnya aku sama Ari Renaldi, Yang juga ada produser aku sampai ketiga tahun ini, Bahwa kita tuh punya rencana, Ingin sekali membuatkan kamu album. Kira-kira kamu berkenan enggak ya, Kalau kita bantuin kamu. Gitu lagi kata-katanya, Kira-kira kamu berkenan enggak ya, Kalau kamu, Hah? Itu kayak, Ya masa enggak kak? Gitu. Nanti kalau misalnya kamu berkenan, Aku minggu depan ke Bandung ya, Nyamperin kamu. Gitu. Itu tuh kayak mimpi aku dari kecil, Aku ingin bernyanyi, Yang dimana aku kan, Aku teringat lagi sama mamaku bilang bahwa, Neng kalau pengen sesuatu, Mintanya, Jangan ke mama sama ke bapak aja gitu, Tapi, Mintanya sama yang di atas, Siapa tau Tuhan kasih jalan yang, Bayangin, Kalau misalnya secara ini ya, Gue, Temu gue di keluarga yang sangat sederhana, Yang dimana untuk bikin album, Masuk kayak gitu tuh, Gak ada gitu, Gak ada, Gak mungkin dari mana sih gitu. Ya. Dimana gue juga gak ada relasi ke, Industri musik dan segala macem, Tapi dari doanya Neng, Waktu kecil tuh pengen sekali, Bisa menjadi penyayi dan lain-lain, Ternyata, Tangan Tuhan tuh berjalan, Tangan Tuhan tuh ngasih, Bantuan dari manapun, Bisa dari siapapun, Dari manapun, Dan ternyata salah satu jalannya, Dari bertemu, Kaglen itu, Dan beliau membuatkan aku album pertama, Dan luar biasanya, Setelah membuatkan album pertama, Beliau bener-bener membebaskan, Yura mau punya manajemen sendiri, Mau diapain nih albumnya, Terserah Yura gitu, Kaglen cuman mau, Bikinin album Yura aja gitu, Dari uang pribadinya, Dia sendiri, Jadi, What? Iya, Dia dia gak, Oke nanti, Management gue yang, Ini kita, Ini kan lu sukses gara gue nih, Gara-gara tangan gue, Itu yang bikin aku jadi kayak, Apa ya, Kenapa lo melakukan itu sama gue, Gini, What? Luar biasa, Jangan nangis, Oke, Mantap, Mantap, Ya karena dia tuh gak, Gak kayak, Nanti bagi-bagi hasil gitu, Aku, Aku, Sangat sekali, Jadi, Wow, Apa sih ini maksudnya gitu, Apa ini, Bantuan, Tuhan lewat kaglen yang luar biasa, Hatinya luar biasa baik, Yang memang niatnya ya, Mau musisi support musisi gitu, Cuman kan, Mungkin ada sih, Pikiran orang, Oh yaudah ini bisa jadi, Bisnis sama segala macem gitu, Sama sekali gak pernah, Gilang sama aku kayak, Di-share ya, Berapa persen buat aku, Gak pernah terucap sama sekali, Jadi itu yang, Wow, Aduh, Dan dia, Gimana ya, Dan dia jelasin ya, Ya makanya aku merasa, Merasa apa ya, Rezeki yang sangat luar biasa gitu, Aku bisa bertemu dengan beliau, Dan mengantarkan aku, Sampai sini, Dengan semua ilmunya, Dengan semua kebaikannya, Dengan, Semua pelajaran hidup yang aku, Dapatkan dari beliau, Bagaimana, Dia bisa memanusiakan manusia gitu, Ya, Menghargai sesama, Ya, Wah, Itulah kurang lebih, Tapi dari situ juga aku, Ingat, Banyak jadi, Ter apa ya, Terpantik momen-momen saat, Umroh pertama kali, Apa, Ketemu kak Glenn, Bapak lagi umroh gitu, Dari depan ga'bah, Ya, Ingat lagi, Bahwa mama bilang, Berdoa tuh yang udah ke atas, Ada, Jalan dari mana aja gitu, Kalau memang itu niatnya baik, Pasti Tuhan kasih jalan, Dari manapun, Mungkin salah satunya dari, Bukan mungkin, Pasti, Waktu itu, Jalan salah satunya dari kak, Jadi, Saat, Beliau ga ada, Aku bener-bener kayak, Oh, Karena aku disini, Ga mungkin ada disini, Kalau bukan karena, Kak Glenn, Dan juga Ari Renaldi, Waktu itu, Kalau disini aku, Ceritanya, Hei, Dua air nanti aku ini, Gimana, Tapi aku yang itu, Yang pelajaran buat aku, Bahwa Tuhan tuh, Mungkin kita, Punya satu doa, Tapi ternyata, Tuhan tuh udah ngasih, Jalan terbaik, Dari apa yang kita minta tuh, Tuhan selalu kasih waktu yang tepat, Dan jalan yang terbaik, Untuk, Aku, Kalau belajar dari, Cerita hidup lu, Gue ngerasanya, Tuhan tuh punya tiga jawaban, Yang pertama, Yes, Solid yes, Yang kedua, Not now, Iya kan, Not now, Maybe later, Tapi lebih indah gitu, Nah itu, Yang ketiga, I love you too much, To give you, What you want, Iya kan, I have something, Way better, Yang lu sendiri juga, Gak akan pernah bisa, Imagine, Yang lu sendiri, Gak akan pernah bisa, Pikirin di otak lu gitu, I have way better, Tapi, Yang ini gak dulu ya, Kayak gitu, Because, Ketika lu, Tereliminasi itu, Dan lu harus pulang ke Bandung, Lu pasti mikir, Wah, Ini sih, Ini sih, Apa ya, Ini, Tanpa kita tau, Bahwa itu sebenarnya, Berkat Tuhan lagi berjalan, Betul sekali, Iya kan, Sesuatu yang mungkin, Di mata manusia, Ngerasa kayak, Aduh, Loser nih, Kalah, Malu dong, Apa, Doanya tidak terjawab, Padahal sebenarnya itu, Doa yang sangat dijawab, Berkat yang, Berlebih, Sampai bahkan, Yang lu bilang itu, Siapa gue, Kok seorang Glenn, Mau ngeproducerin gue, Jadi siapa gitu, Aku bener-bener, Out of nowhere, Out of nowhere, Dan, Tanpa minta apa-apa, No strings attached, Bener-bener kayak, Ya udah, Lu silahkan deh, Berkarya ya, Musisi, Ngebantu musisi, Itu sangat menginspirasi sih, Yura, Terima kasih banyak, Terima kasih telah berbagi, Terima kasih telah berbagi, Dan, Maksudnya, Gila sih, Gue jujur, Banyak banget, Yang gue dapet hari ini, Dan, Ngingetin gue sendiri, Ke pengalaman pribadi, Gue juga, Gue maksudnya, Dengan hubungan toxic, Dan, Gue yakin, Yang lagi nonton pun juga, Apa, Ternyata, Gue sedang ada di toxic relationship, Tanpa mereka sadari, Bahkan, Like, Kekuatan Tuhan, Yang begitu luar biasa, Di dalam hidup lu Yura, Yang kayak, Cinta Tuhan, Bener-bener, Nyata banget, Nyata, 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 Nyata banget, It's so beautiful, Sampai, Even kayak, Jodoh pun juga, Bener-bener, Di tangan Tuhan banget, Oh my God, Gue suka, Terima kasih banyak Yura, For sharing, Your life story, It's so beautiful, Dan, Karya-karya lu juga, It's so beautiful, Beneran, Apa, Kayak, It lifts people up, It becomes a huge inspiration, Kepada semua, Wanita-wanita, Yang sekarang ini lagi nonton gitu, Karena, Gue tau kayak, I think target market lu, Sangat besar di wanita gitu, You are inspiring for women, Gue pengen tau deh, Kayak, What was, Apa sih pesan lu, Dengan si, I am enough tersebut, Bukan I am perfect gitu, You know like, I am enough, Iya bahwa, Itu dia ya, Dari, Perjalanan hidup aku gitu, Aku belajar bahwa, Yang namanya ngejar kesempurnaan, Tuh gak akan, Ada habisnya, Sampai akhirnya, Kita bisa belajar, Untuk menerima diri kita, Apa adanya gitu, Karena, Itu dia ya, Mau ngejar kesempurnaan, Sampai ke ujung dunia pun, Gak akan, Ya, Namun apapun gitu, Kalau, Ternyata udah, Sampai ke ujung dunia pun, Hati kamu masih tetap kosong, Ternyata, Yang kamu cari, Ternyata adalah dirimu sendiri, Gitu, Ternyata ya itu dia, Yang terbaik tuh, Ada di dalam diri kita sendiri, Yang dimana kita, Spirit atau hati, Yang udah dikasih sama Tuhan, Dan Tuhan, Bersemanyam disitu, Actually di dalam hati tersebut gitu, Oke, So Yura, Thank you untuk, Sudah menjadi tetangga yang baik ya, Ini ada sedikit, Suvenir dari kita, Terima kasih, Sebenarnya isinya ini ya, Nanti di rumah dibuka aja, Ada rumah, Jadi, Biasanya menurut gue, Cerita lu, Lu adalah salah satu tetangga, Yang bener-bener, Bisa menyinari, Tetangga-tetangga yang lain, Makanya disini ada, Ada lilinnya juga, Jadi lu bisa nyalain, Bisa naruh lilin lucu, Ternyata, So, Ya, Dan gue berharap banget, Dengan sinar lu, Lu juga bisa menyinari, Rumah-rumah yang lain, Sehingga mereka sendiri juga, Mempunyai cahaya, Di dalam rumah mereka gitu, Wow, Deep, Filosofinya, So deep, Yes, Dan, Sekali lagi, Kepada kalian semua, Yang lagi nonton, Dan mungkin lebih suka, Dengerin kita, Versi audionya aja, Jangan lupa, Untuk follow, Podcast kita, Tinggal, Di semua platform, Digital podcast, Itu kita udah ada, Tinggal search, Daniel Tetangga Kamu, Dan yang lebih seru lagi, Kalau misalnya kalian pengen tau, Siapa tetangga yang akan kita undang minggu depan, Cek aja di Instagram kita, Di, Daniel Mananta Network, Atau, Daniel Tetangga Kamu, Jangan lupa untuk di komentar, Dan mungkin, Ada beberapa kata-kata Yura, Yang, Kena banget di hati kamu, Yo, Please, You know, Put it on your Insta story, Atau put it on your feed, Taruh di Instagram kalian, Siapa tau aja, Akan kita repost, Alright, Karena, Emang sih, Tadi banyak banget sih, Quote-quote yang, Gue sendiri kayak kena banget, It's so, It's so good Yura, Thank you so much, Alright, So guys, Again, See you next week, Dan jangan lupa, Tetangga saling menyangga, Bukan menyanggah, Bye, Bye,